Foto Syahrini Reino Barak disandingkan dengan Luna Maya, warganet budek kayak nganter anak wisuda. Syahrini kembali menjadi bahan gunjingan oleh warganet. Kali ini karena foto dirinya bersama dengan sang suami Reino Barak. Warganet menyeroti foto tersebut karena tinggi badan Syahrini yang dinilai mereka tak cocok bersanding dengan Reino Barak. Dalam foto tersebut dilihat Reino Barak mengenakan setelan jas formal lengkap dengan dasi dan sepatu kulit. Kali ini juga memakai busana berwarna senada dengan sang suami. Dia juga menggunakan mantel besar. Selain itu tangan kanan Syahrini juga menenteng tas mewah. Osaka tulis Syahrini sebagai keterangan konten di instastory-nya. Warganet lantas menyindir Syahrini dengan mengungkit kembali foto Reino Barak ketika masih berpacaran dengan Luna Maya. Dalam foto lawas itu, Luna Maya mengenakan pakaian formal one piece berwarna biru tua, senada dengan Reino Barak yang memakai jas hitam. Oleh warganet, foto itu kemudian dikolasekan dengan potret Syahrini Reino Barak dalam balutan busana formal. Ya, tulis akun gosip Instagram at Lampedanu sebagai keterangan foto kolase tersebut. Kok fibesnya kayak ibu-ibungan teranaknya wisuda? Tulis warganet pada kolom komentar. Padahal udah diedit 10 ribu kali tetap aja hasilnya memalukan. Macam tante-tante girang bawa mangsa, kata yang lain. Budai malah kayak ondel-ondel gak tuh tukas yang lain. Luna Maya tertawa puas Syahrini sering pamer hidup mewah kemewahan, sosok ini bongkar kekayaan Reino Barak ternyata palsu. Sosok ini menadak bongkar borok Syahrini, di mana ia membeberkan beberapa sikap inces yang bikin warganet geleng-geleng kepala. Syahrini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering mempamerkan kemewahan. Setiap penampilannya, ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala. Sejak menikah dengan Reino Barak, kehidupannya pun tak jauh dari kemewahan. Apalagi selama ini Reino Barak dikenal sebagai pengusaha kaya raya, namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Syahrini dan Reino Barak. Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Syahrini yang bergelimbang harta. Menurutnya Syahrini adalah sosok yang sangat materialistis. Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Syahrini. Ia mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti kelihatannya. Bocoran sikap Syahrini diunggah oleh akun Etlan Bedano Official 99. Dalam postingannya, nampak seseorang tanpa nama mengungkap sifat Syahrini. Ia membeberkan kalau Syahrini ada wanita yang sangat hidden dan materialistis. Dulu waktu inces masih gadis belum ketemu jodoh sempat dikomentari abangku. Itu si Syahrini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia? Kenapa emang bang? Soalnya dia high budget banget, materialistis banget cowok-cowok pasti mikir punya bini kayak dia, tuturnya. Ketika tahu Syahrini bakal mengikahi Reino Barat, pihaknya pun mengaku shock. Terus tiba-tiba kedengeran kabar si It's Just Married sama RB, kaget dong gue sekeluarga. What? Masih ada yang mau toh cowok sama dia? Apes banget tuh cowok ya, sambungnya. Sentak unggahan ini pun ramai komentar netizen. Dan ada salah satu yang mengatakan kalau kekayaan Reino Barat itu palsu. Awal-awal kelihatan barangnya berenggit kan karena pinjem Nina. Lah sekarang mana gak ada bajunya yang brand yang samaan sama Nina? Blast gak bangkrut wong, suaminya gak keluar modal juga. Gak mau keluar modal kan udah ngomong sendiri di nikahnya. Nikah mah dia mah irit, semua ada tinggal masuk. Kalau dia minta-minta sama lakinya pasti dibalikin lagi tuh omongan. Dan saksinya banyak lho, bukannya si RB Mokondo kagak modal Mindanu. Tambah netizen lain. Benarkah Syahrini dan Anang Hermansyah lakukan perbuatan tak senonoh diru? Isu miring telah menerpa kehidupan Syahrini baik sebelum maupun setelah menikah dengan Reino Barat. Usai isu perceraian hingga diusir mertua, kali ini Syahrini dikabarkan pernah mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerjanya. Isu pelecehan tersebut menyeruak setelah kanal YouTube melunggah video dengan berjudul berikut ini. Dalam video tersebut, narrator mengatakan Syahrini pernah berbuat tak senonoh dengan rekan duetnya, Anang Hermansyah sebelum menikah. Sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang berbuat hal yang tak senonoh dirupu milik Aurel. Namun, narrator tidak menjelaskan perbuatan tak senonoh apa yang dilakukan oleh Anang tersebut. Narrator justru menceritakan momen Anang mencium kening Syahrini ketika mereka duet dalam sebuah acara. Saat itu mereka tak segan pamer kemesraan, salah satunya ketika Anang mencium kening Syahrini saat tampil bersama. Namun Syahrini yang tidak menghindar ketika dikejuk oleh Anang Hermansyah beralibih ingin menjaga nama baik rekan duetnya. Alih-alih menghindar wanita yang akrab di Sapa Inca situ justru diam dan mengaku kaget bibir dia. Tiba-tiba lending di kening saya, saya diam itu karena menjaga nama baik mas Anang, kata Syahrini. Saat itu kedekatan Anang Hermansyah dan Syahrini sebegah rekan duet dan palsangan sangat disorot, bahkan istri dari Lino Barat itu sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Tris Dayanti. Tantas berkaklian video soal Syahrini tersebut. Momen Anang Hermansyah mencium kening Syahrini memang salah satu pertunjukan dalam duet mereka kala itu. Terlebih keduanya sempat memiliki kedekatan meskipun tak lama. Namun video tersebut tidak menjelaskan atau menunjukkan bukti tentang perbuatan tak senang yang pernah dilakukan oleh Anang Hermansyah dan Syahrini di rukunya. Video tersebut hanya menyampaikan informasi dengan menggunakan narasi yang dibacakan oleh narrator dan beberapa potongan video serta foto tanpa keterangan langsung dari videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!